Hai welcome back di belajanesia channel kita melanjutkan tutorial banner seminar menggunakan Adobe Illustrator yang ketiga ya ini nanti untuk ke satu keduanya ada di channel ini kita langsung pada tutorialnya ke notif saja bagi yang mau nanti silahkan di download caranya ada di durasi ketiga menit Oke kita buat dulu file new seperti itu lalu dipilih untuk ukurannya 30 cm ke 10 cm dengan mode landscape kalau sudah tekan OK saja lalu kita buat satu buah retangle seperti ini teman-teman tinggal di drag saja disesuaikan dengan ukuran yang tadi kita buat seperti biasa saya duplikat dulu ya ini tinggal di drag kebagian bawah seperti itu ini untuk yang atas tinggal kita hai dan gunakan yang bawah saja ini untuk cadangan saja selanjutnya kita buat untuk bagi-bagi dulu ya sebelah kiri ini untuk frame tulisan dan sebelah kanan ini adalah untuk frame model atau aktornya Oke sekarang teman-teman silahkan dipilih untuk menggunakan ellipse dan dibuat satu buah lingkaran ya di bagian yang ini kita tekan D untuk file-nya dihilangkan Oke kita sudah punya sekarang kita olah dulu Oke kita perkecil kalau sudah teman-teman seperti ini ini titik berat lingkarannya ada di eh sekitar tiga perempat ya tiga perempat dari model setelah Maksudnya tiga perempat dari desain setelah itu teman-teman bagian yang ini kita pilih dulu Direction dan di bagian ini kita poinnya kita potong saja ya diklik seperti itu kita isolasi dulu biar tidak mengganggu kita jump di bagian tengah di sini teman-teman bisa kita lihat ini sudah berpisah ya kita drag ke bagian kanan seperti itu lalu kita gunakan bentuknya menjadi seperti gelombang sedangkan untuk yang ini ini bisa ditarik saja di luar dari frame karena kita nanti akan menggunakan smart builder Oke yang ini kita naikkan sedikit Oke setelah itu teman-teman sebentar sepertinya ini terlalu atas Iya mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Oke kita turunkan iya kurang lebih seperti ini teman-teman atau semuanya kita turunkan sedikit ke bawah setelah itu silahkan ditekan tombol R ya kita tekan out ya terus diklik di bagian yang ini ya ini adalah menentukan titik rotasinya seperti itu kita bisa ditekan copy ya Jadi ini ada dua kita drag saja teman-teman Oke seperti ini ya di drag Iya setelah di drag pada bagian ujungnya kita bisa tarik ke bagian atas Oke kurang lebih seperti ini teman-teman Setelah itu kita buat kembali ya satu lagi di bagian bawah disini tekan out di bagian bawahnya Oke seperti ini ya menggunakan rotasi ya seperti yang tadi tekan out dulu di cancel saja ya kita copy paste dulu Ctrl C Ctrl F lalu dirotasikan seperti ini Oke bagian yang ini bagian yang tadi ya kita betulkan dulu kita isolasi saja ini mengacu di bagian yang awal yang tadi ya karena rotasinya ada disini kita naikkan dulu ke atas sedikit Oke kita skip dan bagian ini juga sama sepertinya kurang atas nanti kalau misalkan teman-teman ada bentuk yang agak berbeda mohon dimaklum ya karena lekukan-lekukannya itu memang sulit ya kalau dibuat seperti ini biar lebih mudah kita ganti warnanya yang ini kita beri warna merah ya oke ini untuk warna merah bagiannya ini kita beri warna biru untuk outline-nya ini kita turunkan ke bawah supaya mengikuti rollnya lalu kita naikkan sedikit Iya seperti itu Oke selanjutnya untuk bagian ini tetap warna hitam supaya berbeda saja kalau sudah teman-teman sekarang kita mulai gabung satu persatu pertama bagian yang warna merah dulu ya yang ini ini adalah bagian pertama garis yang kita buat kita pilih dengan bentuk yang tadi seperti ini lalu kita pilih smart builder otomatis ini akan membentuk ya di satu oke sebentar filmnya kita ganti dulu menjadi warna abu supaya kelihatan iya seperti itu terus sekarang untuk bagian yang ini dipilih dengan warna yang abu ya kita pilih lagi menggunakan smart builder satu oke sebentar kita ganti lagi warnanya asal berbeda saja ya oke seperti itu ini satu dan untuk bagian yang ini bagian yang diatasnya sepertinya ini terlalu iya kurang lebih sebentar iya sekarang diklik kembali ya dua-duanya lalu kita bisa smart builder nya dipilih dan filenya kita pilih warna yang lain saja oke sekarang bagian yang luarnya kita bisa delete ini juga sama bisa kita delete silahkan di control A semuanya lalu kita hilangkan untuk filenya maksud saya hilangkan untuk outline nya ini untuk bentuk frame nya sekarang kita ke bagian bawah kita gunakan saja line tool ya kita tekan tombol D filenya kita hilangkan dan di bagian ini kita pilih ya sebenarnya ini juga bisa menggunakan untuk kurva tour tool ya tapi eh seperti ini ini langsung tapi kita juga bisa menggunakan seperti barusan ya tinggal kita digunakan handle nya tentu yang ini juga kita klik lagi ya di convert lagi otomatis ini bisa digunakan untuk bentuk seperti gelombang seperti itu oke sebentar kita rapihkan dulu oke ini naik sedikit di bagian bawahnya sebentar kita naikkan dulu yang ini kita turunkan saja kita tambahkan ya di sini tekan tombol plus dan kita tambahkan kalau sudah ditambahkan ini teman-teman bisa dinaikkan jadi yang di bawah ini tetap ya tetap di bawah karena kita sudah menggunakan ke satu poin seperti itu Oke kalau sudah teman-teman bagian yang garis tadi ini bisa kita drag sambil menekan out ya seperti itu otomatis ini akan menjadi berpotongan Oke kita rapihkan dulu iya ini kita ambil ke bagian bawah sedikit kita perbesar saja lalu pada bagian sebelah kanan kita tekan kembali dan kita ini juga sama Oke kita turunkan sedikit Iya kurang lebih seperti ini teman-teman ini untuk kelengkungannya sepertinya terlalu meruncing kita bisa dipindahkan ke belakang kita turunkan di bawah sampai pada titik yang sama ya oke memang untuk bentuk bebas seperti ini untuk membuat disesuaikan dengan template itu agak bukan agak ya mungkin sulit juga ya karena bentuknya itu memang benar-benar bebas web ya seperti ini nanti jadi mohon teman-teman dimaklum bila ada bentuk yang kurang lebih sama ya cara pembuatannya karena ini proses mendeskripsikan Oke seperti ini agak ke kanan ya kalau sudah teman-teman kurang lebih seperti ini kita pilih ya semuanya lalu seperti yang tadi kita pilih saja Smart Builder dan pilih disini untuk warna-warnanya ini dipilih sama terus bagian yang lain kalau ini satu-satu ya ini juga sama satu ini satu dan ini satu Oke seperti itu kita buang seperti yang tadi bagian yang di luarnya dan selanjutnya kalau premnya yang ini kurang besar teman-teman bisa di drag saja seperti itu untuk pembuatannya hanya simpan di bagian atas kontrol sip kurung kurawal kanan ya seperti itu jadi ini simpan di bagian atas kontrol A semuanya terus kita hilangkan untuk outline-nya dan selanjutnya kita tinggal di sebentar ini tidak hilang untuk outline-nya kita hilangkan dulu ini hilangkan outline ini juga sama outline-nya di hilangkan oke sekarang tinggal kita masukkan untuk palet warnanya ya untuk palet warna disini saya sudah siapkan di swatch ya bisa diambil Open swatch lip dari tapi untuk nanti teman-teman saya tidak menyiapkan palet warnanya menyiapkan template-nya langsung saja supaya tidak ribet ya tekan Open nah ini adalah swatchnya ya warnanya kita pilih yang ini ini warna hijau oke pilihnya mode fillnya ini warna biru dan ini gelap ya sedikit apa biru donker mungkin ini ya ini warna hijau juga lalu ini warna biru dan ini warna putih ya agak membingungkan juga ini untuk cara membuat garis-garisnya selanjutnya kita masukkan modelnya teman-teman tinggal di drag saja untuk ke ilustrator ya disini modelnya bisa dipaskan dulu bisa diturunkan ke bawah kontrol sip kurung kurawal kiri pada bagian frame untuk model kita bisa ditukarkan dan kita di bagian ini bisa disesuaikan dulu mana bagian perlu ditonjolkan ya atau bagian perlu ditampilkan maksud saya oke kita lihat akhir-akhir bagian yang ini silahkan dipilih untuk frame-nya lalu di clipping mesh ya seperti itu ini untuk modelnya selanjutnya kita memasukkan untuk deskripsi dan sosial media atau icon-icon ya mohon izin teman-teman untuk sosial media dan deskripsi ini tinggal ditulis saja disini untuk banner karena kini membuat template jadi saya langsung dikopas aja ya dari template yang akan kita bagikan supaya video ini tidak begitu lama karena untuk membuatnya tinggal menggunakan text tool saja dan untuk membuat icon-nya tinggal di drag saja dimasukkan kalau teman-teman sudah punya baik itu png ataupun faktor jadi saya sudah siapkan ya jadi ini tinggal di paste saja teman-teman nanti kalau sudah di paste ini adalah deskripsinya ya yang akan kita bagikan sesuai dari template yang kita peragakan seperti itu selanjutnya di bagian yang ini ini untuk icon sosial media dan ini untuk deskripsinya hanya data-data saja ada data hari dan data webinar terus ada nama perusahaan dan sebenarnya untuk logonya ini bisa digunakan pektor ya atau logo biasa bitmap seperti ini kita bisa menggunakan logo-logo Anda masukkan saja di bagian atas atau Anda juga bisa merubahnya ke dalam bentuk pektor caranya di tracing lalu dipilih untuk kualitasnya boleh low fidelity sesuaikan dengan keadaan gambar ya nanti bisa dicoba di explore setelah itu tekan expand ya coba kita lihat di zoom disini ini kalau di ungroup seperti itu ini sudah terbuang ya background belakangnya tinggal bagian yang ini saja tinggal di unit ya seperti itu lalu kita ganti warnanya kalau ingin menggunakan pektor tapi ini tergantung dari logonya teman masing-masing selanjutnya untuk logo ada nama perusahaan dan website nama perusahaannya lalu disini yang dimasukkan yaitu panitia ya ada panitia ini bisa digunakan foto juga fotonya kita bisa menggunakan premnya saja nanti fotonya bisa diisi oleh teman masing-masing ya seperti barusan seperti kita mengisi eh tadi ya model ini nanti tinggal disesuaikan dan untuk warnanya pun teman-teman nanti bisa disesuaikan juga Oke itu untuk warna Oke ini untuk prem sepertinya terlalu besar ya untuk premnya kita berikan saja 1,5 ya kurang lebih lah sekolah PT seperti itu oke kita cek dulu apa yang tertinggal sepertinya cukup ya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini karena tutorial ini mungkin lebih dititik beratkan ke dalam membuat prem gelombang seperti tadi menggunakan direction ya oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini mohon maaf tidak dijelaskan secara detail channel untuk tulisannya berhubung itu mudah saja ya dan untuk icon social media juga tinggal di drag saja tinggal dirapihkan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan file-nya mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada video yang terlewat atau bahkan ada eh gambar yang tertinggal salam belajar Indonesia channel